Halo Ketemu lagi dengan gue Eman Vigano Ini channel pertama gue ya Di Rastigarasi Kemarin channelnya Rastigarasi 27 tuh Cuman kan kemarin sempet agak rame tuh Channel gue sempet Dibajak ya kan Nah sekarang ini tayangan perdana gue nih Di channel Rastigarasi ini Langsung aja gue mau ngebahas Pervespaan duniawi Yaitu per-Excelan Yup sesuai thumbnail gue Lo harus beli Excel sekarang Nih ya Gue kagak bermaksud ngegoreng nih Gue gak sekali lagi nginfoin ke temen-temen Gue gak bermaksud ngegoreng Gue gak bermaksud ngegoreng Excel nih Excel memang udah mahal Gue cuman menginformasikan aja Mengedukasi temen-temen Biar dapet informasi yang Sedikitnya Dapet lah Pemahaman ini tentang Excel nih Gitu ya Langsung aja deh Kita gibas nih Excel Oke temen-temen Vespa Excel itu Dia nongol nih Di bumi persada Indonesia ini tuh sekitar Akhir tahun 80-an Tahun 90-an lah gitu ya Nah Vespa Excel ini Keluaran dan motor nih Jadi yang Di luar negeri tuh kagak ada Vespa Excel Adanya dia Vespa T5 Itu CC-nya lebih kecil Bentuknya sama kayak Excel Cuman namanya bukan Excel Vespa T5 CC-nya 125 Ini Vespa Excel ini keluar 150 CC dan 200 CC Cuman yang 200 CC Memang agak jarang tuh Gitu Nah Gue mau kasih tau nih Kenapa sih Gue tanggil ditulisin Beli Vespa Excel sekarang Karena temen-temen Gue kemarin juga nih ya Baru Ngangkat nih Excel Harganya bener-bener tuh Gue sendiri yang bilang Beberapa ini kemarin kan Di video gue Vespa Excel bakal naik Ternyata memang bener tuh Nah itu Ini gue beli Udah di kisaran harga 20 jutaan up Yang ngejual waktu itu buka 28 Ini yang nawar lebih dari itu udah ada Yang nawar di atas 30an udah ada Gue bukan goreng ya Tapi memang ini Yang gue pilih nih warna jarang Black Lucido Nanti kita sampai pada tahap Warna-warna apa aja sih Yang Kayaknya lu Harus keker nih Harus panteng Gitu Kembali ke Sejarahnya Vespa Excel nih Jadi Vespa Excel nih Bukannya baru-baru ini aja Mahal sih Jadi pada waktu keluarnya itu Juga memang sudah mahal Dibanding Jenis-jenis Vespa yang lainnya Makanya di slogannya Vespa Excel itu Vespa Excel Puncak kemegahan Kemegahan apa kemewahannya Tolong teman-teman yang tahu Browser iklannya tuh Komenda di bawah Ya kan Kurang lebih Isi Apa namanya tuh Iklannya seperti itu Jadi memang udah mahal Nah Excel Tutup usia Cih tutup usia Stop produksi Maksudnya Itu Di tahun 2007 2006 Mungkin penyuratannya 2007 Pokoknya di 2007 tuh Lu masih bisa dapet tuh Excel 2007 Masih ada Udah gak ada lagi tuh Sejak itu Excel Nah Jadi Excel itu Stop di 2007 Gitu Sempet Happening juga nih Jadi Pada masa Akhir jabatannya Wakil Presiden kita tuh Yusuf Kala Dia dikasihnya tuh Vespa Excel Cui Coba lu browsing-browsing Dan sejarahnya Tahun 2019 Kalau gak salah tuh Yusuf Kala tuh Ini apa Dapet ini Vespa Excel Kalau gak salah gitu Itu ada sejarahnya Nah Kenapa nih Lu harus beli Vespa Excel Pertama selain harganya Makin naik Ya kan Vespa Excel itu Mesinnya Cihui banget Ya kan Memang sih Pada waktu itu Stop produksi Vespa Excel Itu dikarenakan Harganya yang lebih mahal Dari Vespa Vespa Yang lain Terus Bodinya agak kaku ya Kalau gue bilang juga Dia Ya gimana ya Waktu itu ya Waktu gue belum jadi Bapak-bapak ya Gue gak bilang ini nih Vespa Bapak-bapak Gitu Karena bodinya kaku Banyakan yang pake Bapak-bapak Jadi Dibilangnya Vespa Bapak-bapak Gitu Cuman memang Mesinnya itu Bodoh Cihui banget sih Dan dia Sudah pake Electric starter Nih Gak ada electric starternya Jadi Lo tinggal pencet doang Kaki lo Kagak sekelan tuh Nyelah-nyelah Gitu Terus Dia Bensinnya nih Lo kagak perlu tuh Nyampur-nyampurin lagi Kagak perlu tuh Bawa gelas taker Dia udah ada Dia udah ada ya Apa namanya Olinya udah bisa Jadi lo tinggal Lo taro oli Bensin lo taro Udah Dia nyampur sendiri Gitu Jadi udah tinggal Cus aja Kemudian Indikatornya nih Indikator Panel di Setang Di dashboardnya Gede banget cuy Gede banget Jelas banget Jadi instrumen Bensinnya ada Dibanding Vespa Klasik yang lain Yang belum ada Keterangan Bensinnya Ya kan Paling Paling Andalin Rest doang Kalo Vespa Klasik Kalo ini mah Udah ada Jalung Indikatornya Saat Bensin Masuki warna Merah Jalungnya Nah lo kudu Ngisi-bensin Seder banget Nah Ininya juga Udah ada Stand Jadi lo kalo Mau belok kiri Belok kanan Lo kagak perlu Nge-plek Nge-plek Gini lagi Kan biasanya Nge-plek Klasik Terus Belok Kanan Nge-plek 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 Kaki Ya kan Kadang-kadang Melanjut Nge-plek Kalo Vespa XL Udah ada Sama Vespa 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 Udah ada Jadi Dia udah Enak banget Langsungnya Lampunya juga kenceng Karena Klasik Kanan Didukung Pake Akit Jadi Udah Cihui Bener Lampunya Kotak Cetik Terat Bener Banser Ada Di Sebelah Kiri Boknya Ada Di Depan Sama Pepe Cuman Mesinnya Memang Udah Lebih Cihui Banget Ketimbang Pack Series Itu Nah Itu Yang Kenapa Loh Wajib Beli Vespa Excel Nah Terus Vespa Excel Apa aja Yang kira Kira Bang Gue mau Beli Vespa Excel Kira Kira Yang harganya Bakal Ngedongkrak Apa Vespa Excel Beda Vespa Klasik Kalau Vespa Klasik Lo cari Yang Tahun Tua Semakin Tua Biasanya Harganya Semakin Mahal Kalau Di Vespa Excel Lo cari Yang Tahun Muda Itu Yang Makin Cihui Cui Lo cari Kalau Bisa Tahun Tahun Akhir Kayak Gue Dapat Tahun 2004 Sudah Mendekati Dia Mau Stop Produksi Syukur Bisa Dapat 2006 2007 Akhir Ya Kan Cihui Cui Harganya Mantep Terus Lo cari Warna Warna Rare Warna Rare Di Excel Itu Sepengetahuan Gue Warna Hitam Warna Gold Warna Putih Warna Merah Mungkin Teman Teman Ada Bisa Nambah Karena Warna Warna Umumnya Itu Dia Kalau Excel Itu Abu Biru Ijo Itu Banyak Ya Tapi Warna 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 Jarang Itu Otomatis Harganya Juga Cihui Pertanyaan Yang Lain Yang Muncul Bang Ada Plat Daerah Bang Sikar Sekarang Plat Dari Mana Dari Mana Udah Cuman Memang Jadi Bahan Pertimbangan Ya Gak Serta Merta Lo Sikat Juga Karena Saat Lo Posisinya Sumpama Di Pulau Jawa Let's say Di Jakarta Lo Ambil Plat Daerah Taruh Kata Kalimantan Atau Sumatera Itu Berarti Lo Harus Mutasi Lo Harus Memperhitungkan Kos Yang Keluar Buat Mutasi Balik Nama Surat Surat Ke Daerah Lo Gitu Jadi Itu Menjadi Bahan Pertimbangan Tapi Kalau Lo Nanya Ke Gue Ambil Enggak Bang Kalau Bahan Kalau Barangnya Cihuy Ambil Sikat Itu Gak Gak Usah Mikirin Plat Apalagi Yang Pengen Dihinin Bang Cara Ngecek 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 Oke Kalau Untuk Pespa Hexel Yang Pertama Lo Cek Sama Pespa Pespa Yang Lainnya Jelas Keutuhan Bodi Dulu Warna Jarang Jadi Pilihan Terus Bodinya Lempeng Lumpeng Lurus Sepetagak Setangnya Setangnya Ini Dia Plastik Cuy Jadi Dia Rentan Banyakan Itu Namanya Kemakan Waktu Juga Ada Yang Koplak Koplak Pokoknya Setang Perhatiin Bodi Kalau Bodi Lihat Dari Sininya Dek Angkat Karpet Dia Pake Floormat Karpet Angkat Kegat Kegat Videonya Kegat 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 Kameranya Angkat Karpet Lihat Biasanya Dia Suka Ada Karat Karat Di Sini Karena Ketutupan Floormat Lo Cek Detil Jangan Sampai Karena Ini Kropos Ini Ditutup Ada Embun Embun Ini Yang Bikin Ngarani Membuat Cikal Bakal Kropos Seperti Gini Jadi Lihat Itunya Dek Utama Gitu Kemudian Mesinnya Jelas Nah Vespa Excel Itu Joknya Panjang Nah Kita Buka Nah Nih Kalau Lu Cari Vespa Excel Cari Yang Original Chat Itu Nominalnya Buat Investasi Jual Bagus Tuh Masih Ada Sticker Bukanya Ya Kan Ini Bensin Ini Oli Oli Campurnya Disini Dimasukin Ini Buat Indikator Bensin Disini Nah Ini Caranya Gini Lo Puter Tuasnya Taruh Sini Dulu Buka Bukanya Cara Bukanya Lo Begini Terus Colek Disini Tuh Ya Udah Ada Video Sebelumnya Nah Nih Teman Mesin Excel Tuh Segar Banget Ini Ciri Mesin Yang Segar Segar Buker Ini Segar Cuman Kotor Aje Berebu Tuh Berebu Beneran Yang Berebu Segar Banget Magnet Lo Boleh Lihat Magnet CDI 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 Dinamo starter hidup Jadi mesinnya Electric starternya hidup Karena Kalau electric starternya gak hidup Belinya cukup lumayan Tapi Bang, ini gak hidup nih Gak hidupnya kenapa dulu nih Apa karena akinya Apa karena bendiknya Apa karena dinamo starternya Kalau cuma karena akinya Belum di cas Udah ya sikat aja Nah kalau sampai dinamunya yang kena Itu lo bisa jadi alat tawar lagi Buat lo Gitu Ini sementara Kita tutup dulu Terus yang udah pasti Dari bodi Mesin Surat menyurat Surat menyurat Lo harus akur Karena ini tahun muda Kayaknya gak make sense kan Kalau kropos Ya kan Kecuali yang deket-deket pantai mungkin ya Tapi usahakan Nomornya yang lempang Ini Excel Tahun muda Nomor rangkanya harus jelas Harus tepat Nomor mesin Ada di bagian bawah Dekat kenal pot Sama kayak pada umumnya Mesbaklasi Nomor rangkanya Ada di sebelah kiri Di bawah Dekat ban serep tuh Ada di bagian buntut Ada di situ nomor rangkanya Itu harus akur BPKB STMK Usahakan Suratnya lengkap Syukur-syukur Pajiknya hidup Jadi kalau pajiknya hidup Lo enak Lo tinggal pakai Kayaknya dari gue Itu aja sih ya Per ekselen duniawi ini Yang sangat cihui Yang harganya Semakin lama Semakin tinggi Kemarin gue sempat nyari Yang merah Retroso Harganya juga Udah cihui Kalau temen-temen nih Ada yang pengen ditanyain nih Per ekselen khususnya ya Jadi ini biar gak melenceng Kemana-mana di komennya Khusus per ekselen nih Pertanyaan-pertanyaannya gitu Yang menyangkut bautnya Eksel Kalau kira-kira Bisa gue jawab Nanti gue jawab di komentar Ya kan Atau yang perlu DM Langsung DM Ke IG gue Eman Vigano Atau IG Rastigarasi Sementara itu aja ya Kalau temen-temen Suka sama tayangan ini Kasih tombol jempolnya Yang belum subscribe Buruan dari subscribe Tombol loncengnya Jangan kajak lupa Dijegugin aja Sampai jumpa lagi Dengan gue Emang Vigano Di Rastigarasi Sub indo by broth3rmax